Intro Halo guys, balik lagi bersama gue dari Tamrin Kali ini kita akan kembali lanjut di bermain game FIFA 20 umur game FC Road to Glory Yang mana kita akan memainkan 2 pertandingan yang tersisa di bulan Desember Ya, ini adalah pertandingan terakhir di bulan Desember 2 pertandingan terakhir maksudnya sebelum kita akan memasuki bursa transfer nanti di bulan Januari Jadi ini merupakan pertandingan yang pastinya masih cukup penting buat kita Untuk terus mempertahankan posisi kita di kelas main dan juga sebagai bahan Mungkin sebagai bahan evaluasi kita juga untuk melihat pemain mana yang akan kita lepas atau kita pertahankan ya Karena sih gue pengen untuk ya bisa dibilang melepas beberapa main mungkin Dan gue akan coba kembali mendatangkan pemain tapi dengan kualitas yang ya cukup bagus Tapi kita butuh dana yang cukup besar sih Paling tidak gue rasa sih sekitar 7-10 jutaan lah untuk mendatangkan pemain yang mungkin bisa dibilang Tanda kutip berkualitas ya meskipun ya pemain harga segitu sih Belum terlalu berkualitas banget lah Tapi yaudah lah ini dia permasi yang gue turunkan Ada Prado kembali bermain Trizolo, Tembrewit, Kohasi bermain juga Charles Ward Kemudian ada Nicolas Strike, John Sullivan, Harvey Watson Dan di depan Haris, Lapadula dan Leo ya Seperti biasa 433 Dan beberapa main ini gue coba kembali bermain juga Jadi kita akan melihat aja beberapa main ini Apakah akan kita pertahankan atau nanti bisa kita masukkan ke transfer list untuk kita jual ya Untuk mendapatkan ya mungkin dana untuk kita membeli pemain baru gitu coy Karena tidak mungkin kan karena budget transfer kita cuma 1 jutaan kan Jadi gue rasa sih itu sama sekali gak bakal cukup ya Kalau kita tidak menjual pemain gitu coy Oke dan ini Millwall 4231 ya permasi yang diturunkan Oke cukup menarik Jadi gue juga minta saran temen-temen untuk apa namanya Open aja ke main-main mana ya nanti akan kita masukkan ke transfer list atau ke jual ya gitu ya Oke Dan ini dia guys kick off pertama pertandingan antara murky mFC Yang akan menjamu Millwall di Glob Arena Dan kick off pertama sudah dimulai anyway Kita coba menekan pemain dari murky mFC Di Zolo dari sana John O'Sullivan Melibar-libar Harvey Watson Melibar-libar Charles Ward kali ini Tarik belakang dia berkuasi Masih bagus sekali koneksi main kita Nice John O'Sullivan kali ini Masih John O'Sullivan Tahan bola Sullivan pada Lapadula Aduh Kayak banget tadi kontrolnya Lapadula Jangan dari Millwall kali ini Malumby Langsung pada top dia Masih ada perimpong Good job Bagus sekali interceptionnya Nicholas Wright Ketengah mungkin Good Ada Watson Terubal pada Lapadula Lapadula Terbuka kali ini Lapadula kemarin Shooting Lapadula No Masih belum Oke masih dapet Nice Haris kali ini Tarik dulu bagaimana Nicholas Wright dia Ada Charles Ward Kembali mau ngasih bola Nicholas Masih Nicholas Wright Lagi Watson John O'Sullivan Dan Lapadula Lapadula kali ini Hoho Nice Dan itu dia Finally dari dua percobaan Akhirnya Lapadula bisa kembali mencetak gol Setelah beberapa pertandingan ya Lapadula tidak berhasil mencetak gol Ini bisa kembali membuka Koran gol dari seorang Lapadula Gue sih pengennya gitu cuy Karena Lapadula bisa dibilang saat ini Terus konsisten untuk mengejar top skor di Sky Bay Championship ya Dan gol ke-14 dia nih di musim ini Good job Oke nice Come on boy Balikannya new wall Leonard Haris Haris Bagus sekali Haris Gila main kita sih Bagus-bagus semua Jadi gue bingung nih mau mencetak gol Pemain yang mana Come on happy Watson True ball dia bintang Leo Come on Leo Masuk tetap mengaluti Leo Masih Leo Tahan bola Oh Burang sude Curi tadi bola Dan langsung di buang Sedikit panik tadi kita lihat Ini belakang dari mi wall Salah sword Kembali menekan permainan dari Moe Kim John O'Sullivan Bagus sekali Sulepen True ball gue Lapa dua Lapa dua Oh my god Masih belum tadi hampir Kek gol kedua Nicholas Reich Masih belum berhenti serangan tadi Uh bagus sekali Haris Haris Oh Nice Dan itu dia Gol yang cukup unik sebenarnya Gol Unik tapi cukup bagus ya menurut gue Karena Haris Tidak perlu mengeluarkan power Yang terlalu besar Kita lihat Berbalik badan Gila Emang bener-bener ya Aduh Hari Sehari-hari sih Bisa dibilang Salah satu main yang di dalam otak gue Untuk gue masukkan ke transfer list nih Cuman gue sayang sih Kalau melihat performa dia seperti ini gitu Aduh Bener-bener bingung gue Untuk jual main ya Kalau gue jual main muda lah At least dibawa Operating 70an Ya itu paling kan harganya 1 juta Kan mungkin ya Jadi Menurut gue gak worth it juga Kita jual juga Istilahnya ya paling kan cuma untuk mengurangi Apa namanya Jumlah main kita kan Tapi tidak menambah pemasukan yang kau signifikan Kalau Kita jual 1 juta aja Paling kan Wah Wah Gue kira tadi Tengah Gila Ya paling kan kalau kita jual 1 juta harga pemain Paling kan masuk ke Transfer budget kita 700an gitu kan Jadi menurut gue sih gak worth it Gue sih pengen pemain yang di atas 70 itu Kita jual Kemudian Ya mungkin 2 atau 3 main Ya Kemudian kita bisa bully pemain yang Ya Di bawah 10 jutaan lah ya Antara range 7 sampai 10 juta Jadi menurut gue sih Ya cukup worth it sih Cuma gue bingung nih Pemain mana aja yang harus kita jual Kalau Saran dari gue sih Ya mungkin ya Toby Brown Kulia ada Charlie Harris Yang bisa masuk ke situ Kemudian Apa namanya Neil Schneider Itu sih Bisa lah kita Mungkin kita Kita masukkan transfer list ya Untuk Sementara itu Di otak gue sih itu Cuma gue pengen Diat dulu respon dari teman-teman semua Kalau gue jual 3 main itu Ya at least Mungkin gue bisa sih Dapetin 10 juta gue rasa ya Tapi kita kalin aja Oke lah Kita akan berfokus pertandingan kali ini Vilo Leo Masih Leo Uh bagus Aduh Leo Jangan gitu dong Jangan terlalu Pamer skill yang tidak berguna Aduh Kocak banget Kemudian Subscribe Koasi Koasi Maksudnya cuma menutup kali ini Kemudian Ada Wallace Kemudian Tutup dong Masih belum O'Brien Molumbi Never Romeo kali ini Oke nice Kemudian Charles Ward Cucok Charles Ward sih bagus banget Tapi Charles Ward tidak masuk tuh Dalam rencana penjualan gue Oke Jono Sulepen Tapi kalau untuk di kanan Kemungkinan besar Pereira akan gue masukkan ke transfer list Karena Ya Bukan soal duitnya Tapi memang Bisa dibilang Tanda kutip Sudah tidak berguna ya Tidak berguna Kasar banget gue bilang ya Ya Istilahnya Tidak kita butuhkan lagi Dalam tim seperti itu coy Daripada dia Ya Tidak berkembangan Kasihan kan gitu loh Jadi gue pengen Main kita itu Kalau memang Sudah tidak gue pakai ya Gue jual Mungkin dia bisa berkembang Dengan tim lain Seperti itu ya Jadi niatnya seperti itu Tidak untuk membuang main Tapi Biarkan mereka berkembang Tapi tidak bersama Board game gitu coy Oke John O'Sullivan kali ini Berarti Zolo Sudah masuk ke minit ke 44 Anyway Bagus sekali turbo pada Haris Haris Dapet Masih dapet Haris itu Good job Oke Teris Haris Ketengah mungkin John O'Sullivan terbuka John O'Sullivan Oke Timband nih Tindangannya terlalu lemah Leonard Terang balik kali ini Skalak Sudah masuk ke injury time Anyway Leonard Oke Tak agak lagi Di Zolo Ada Bradshaw Ada Bradshaw maksudnya Comber width coba menutup Tapi masih gagal Skalak Kesana Crossing Tengah berbahaya Ada Molumbi disitu Oke nice Oke Dan itu dia guys Hocktime result Dan kita sudah unggul 2-0 Di pembok pertama Melalui goal dari Simone Lapadula Dan juga goal dari seorang Charlie Haris ya Lapadula sih Hampir Sudah tiga kesempatan Marahan dia Sayang banget Duanya Masih belum bisa di compare Menjadi goal Mungkin masih butuh Apa namanya ya Butuh sedikit keberuntungan lagi Untuk seorang Lapadula Untuk menambah Pundi-pundi goalnya Pastinya Kita akan langsung aja Masuk babak kedua kali ini Leonard Pada Wallace Oke Dapet Dapet Nice Balik pada Philo Leo Kali ini Ngasih Philo Leo Kasih ke Lapadula Oke Lapadula Gucap Oh Bagus sekali Terubah HP Watson kali ini Watson udah terbuka Masih Watson Oke Tahan bola Watson Tenggak pada Lapan Dula Suting Masih bisa di block kali ini Sayang sekali Nah Para kedalam Buat Murkim Cari Haris Ayo Kenapa kesitu Sayang banget Gua tadi mau kasih ke John O'Sullivan sebenarnya Ada apakah itu Kayaknya gua harus Belum benar Ganti stick Wallace Tapi nanti aja Belum ada duit Oke Oke Calus Coba Tentuk Wallace Di sana Coba Calus Bisa Gila Gak bisa diambil Ayo Gila Ayo Pepe terus aja Meskipun Gak bisa diambil Gila Gila Kuat banget Berat Leonard Leonard Kali Masih Leonard Oke Dapat Philo Leo Good job Interception Yang luar biasa Dari Leo Nicholas Reich C'mon Kasih ke Sullivan Mungkin Good Lebar Loh Pada Trizolo Masih Trizolo Kalian Sudah ketutup Sana Sayap Kita Tahan Bola Dulu Oke Sabar Aja Main Sabar Main Santai Terus Udah Ungguh 2-0 Oke Leo Bagus Cari Suat Kalian Terbuka Oke Nice Udah Mulai Terbuka Oke Masih Terlapat Tapi Untuk Menyambut Empan Tarik Ini Seorang Cari Sword Atau Cutback Kalau Strike Kali Ini Masih Ke Juno Sullivan Sullivan Pada Haris Bagus Sekali Haris Masih Haris Masih Masih Aduh Tapi Sentuhan Akhirnya Haris Punya Skill Move Yang Bagus Banget Skill Move Bintang 5 Dia Punya Masalah Oke Maka Itu Harus Memotak Otak Lagi Dan Masih Menunggu Sarannya Temen Temen Untuk Jual Tapi Untuk Howard John O'Zullivan Bakari Itu Kemudian Tombruid Meskipun Tombruid Bisa Dibilang Operating Kecil 62 63 Tapi Itu Pemain Produk Asli Bisa Dibilang Ya Produk Asli Morkim FC Jadi Tidak Gwajual 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 Pertahankan Mereka Untuk Tetap Stay Di Tim Ini At List Mereka Tidak Ngambekan Untuk Terus Minta Bermain Mungkin Kalo Mereka Minta Main Gue Main Sekali Tapi Kalo Udah Ngambekan Pastinya Gwajual Kayak Tobi Brown Sama Nadyo Kayaknya Udah Mulai Udah Mulai Dalam Tanda Kutip Ngambekan Cuy Kalo Nggak Kita Mainin Ya Dua Pertandingan Langsung Aja Dia Ngirim Email Jadi Itu Ya Mungkin Bisa Merusak Moral Tim Kita Gua Si Nggak Pengen Itu Terjadi Makanya Gua Pengen Menjual Salah Satu Keeper Kita Biar Kita Lebih Konsisten Dengan Keeper Yang Kita Punya Saat Ini Dan Prado Si Menurut Gua Keeper Yang Oke Sudah Pantes Menjadi Salah Satu Keeper Kedua Kita Mungkin Ya Maka Kalo Gua Latih Sedikit Gua Rasa Bisa Sebentar Ragi Naik Ke 70 Tiduan Tapi Kita Lihat Aja Perkembangannya Gimana Cuy Oke Tracan Tadi Oke Nice Bagus Oke Good Trizolo Kali Ini Masih Trizolo Kasih Terponan Udah Masuk Anyway Tom Berwit Koasi Masih Koasi Kasih Ke Cari Swords Kali Terponan Gua Coba Di Tengah Nih Terponan Pemain Sebab Bisa Juga Ini Tipikal Pemain Seperti Daniel Wilson Bisa Bermain Di Kanan Bisa Bermain Di Kiri Bisa Bermain Di Camp Bermain Di Tengah Cuy Ini Daniel Wilson Banget Jadi Pemain Komplit Makanya Gua Ingin Mengembangkan Dia Seperti Daniel Wilson Jadi Kalaupun Kita Butuh Rotasi Di Tengah Di Sayap Dia Bakal Stand Siap Jadi Kita Tidak Perlu Membawa Pemain Di Tengah Satu Ibaratkan Di Sayap Satu Jadi Dengan Kita Bawa Dia Kita Sudah Punyai Covering Untuk Beberapa Posisi Jadi Ini Permain Yang Bagus Oke Ini Terponan Kali Bagus Kain Dron Apadulah Nice Dan Kita Lihat Itu Umpan Yang Sangat Matang Dari Seorang Terponan Dari Seorang Sampo Terponan Dan Dia Bermain Satu Lapangan Ini Kaya Baru Pertama Kali Terponan Dan Leo Ingat Dua Mereka Bermain Bersama Dua Pemain Salvin Dan Dia Kita Yang Ditemukan Pemandu Bakat Kita Pastinya Dan Kita Lihat Lapadula Finally Kembali Menunjukkan Ketajamannya Setelah Beberapa Pertandingan Harus Upside Mencetak Goal Oke Good job Goal Ke 15 Oh Mantap Mantap Target Lua Lapadula Bisa Mencetak 25 Goal Di musim Ini Tidak Usah 30 25 Dulu Itu Udah Cukup Menurut Gue Meskipun Tidak Top Score Ya Ini Paling Tidak Dia Sudah Menunjukkan Ketajamannya Dan Kemungkinan Besar Lapadula Akan Gue Perpanjang Kontrak Mungkin 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 Lama Kontrak Berakhir Tapi Ya Sebagai Wujud Apresiasi Laya Gue Akan Apa Namanya Menaikan Gaji Dari Pemain Main Kita Yang Bisa Dibilang Perform Bisa Dibilang Tampil Bagus Meskipun Kontrak Yang Masih Lama Ya Akan Tep Gue Perpanjang Dengan Pastinya Gaji Dan Penamahan Bonus Juga Ya Dan Menurut Gue Itu Pantes Banget Untuk Pemain Yang Perform Oke Guys Dan Itu Dia Full Time Rizal Dan Kita Berhasil Memetik Poin Penuh Dengan Skor Yang Cukup Diakinkan 3 0 Malah Pimil Dan Ini Merupakan Hasil Yang Cukup Bagus Menurut Gue Apalagi Untuk Seorang Simone Lapadula Yang Sudah Kembali Menemukan Bisa Dibilang Ketajamannya Di pertandingan Kali Ini Dua Goal Sudah Berhasil Dilesakannya Dan Ada Beberapa Peluang Juga Dan Kita Lihat Ini Adalah Memang Tipikal Dari Seorang Lapadula Goal Pertamanya Tadi Itu Kalau Kalian Lihat Atau Kalian Sering Mengikuti Karian Mod Ini Pastinya Kalian Taulah Tipikal Cara Cara Pergerakan Dari Seorang Lapadula Oke Kita Langsung Next Aja Seperti Biasa Tidak Akan Ada Interview Sebenarnya Ada Cuma Gue Cut Dan Kita Lihat Email Lagi Nadeo Wow Pusing Nggak Oke Unless I get Selected More Often I Have Consider My Future Here Nadeo Sudah Mulai Ngoce Ngoce Nih Kacau Nggak Jadi Mau Nggak Mau Sih Gue Harus Melepas Salah Satu Keeper Kita Kayak Karena Salah Juga Sih Gue Karena Dua-dua Keeper Kita Nadeo Dengan Apa Namanya Tapi Brown Ini Statusnya Sama-sama Krusial Cuman Kalau Gue Kasih Important Karena Dia Apon Ratingnya Lumayan Dengan Tim Sekelas More Kim Pastinya Mereka Nggak Mau Lagi Dikasih Squad Roll Important Bahkan Rotasi Oke Dan Ini Kita Langsung Langsung Training Session Kita Lihat Oke Dapat A Semua Nice Apakah Ada Yang Naik Belum Ada Ya Oke Tapi Secara Atribute Sedikit Lagi Sudah Pada Naik Tuh Terponan Oke Dikit Lagi Carter Dikit Lagi Sih Finishing Dikit Lagi Attacking 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 Possession Sedikit Naik Oke Good Jadi Perkembangannya Cukup Lumayan Tobi Carter Tidak Tidak Lepas Karena Dia adalah Istilahnya Satu Angkatan Dengan Dan Dan Ini Tobi Carter Dengan Dan 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 Wilson Itu Pemain Pertama Yang Kita Temukan Bisa Dibilang Di Scooting Oke West Brom Wah West Brom Menang Lagi Gila Tidak Bisa Dikalahkan Dia Oke Nadia Is part Of More Game Future Gila Sampai Itu Gila Ya Udahlah Dan Kita K Melakukan Pertandingan Terakhir Kita Menghadapi Preston Not M Betul Kan Preston Not 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 N Sih Udahlah Pokoknya Itulah Apapun Namanya Dan Kita Bermain Away Mungkin Ini Bisa Dibilang Pertandingan Terakhir Di Bulan Desember Mudah Mudah Kita Menutup Bulan Desember Dengan Hasil Yang Bagus Tapi Pastinya Preston Mempunyai Pemain-main Yang cukup Bagus Menurut Gue Dan Mereka Baru Bisa Dibilang Bermain Di Liga Primer Inggris Kalau Gak Salah Kayaknya Lolos Kemarin Di musim Lalu Kemudian Turun Lagi Gue Lupa Di Karir Mode Ini Bukannya Direp Gue Bilang Oke Dan Ini Preston Not End Kemudian Nanda Lapa Dula Bagus Kaffi Kembali Bermain Di Sana Setelah Di Pertandingan Tadi Bagus Kaffi Harus Kita Istirahatkan Terlebih Dahulu Dan Kali Ini Kita Akan Coba Kembali Memainkan Seorang Bagus Kaffi Pemain Tertinggi Kalau Nggak Salah Saat Ini Operating Udah 85 Aja Gila Ini Dynamic Potensial Dari Seorang Bagus Memang Benar Benar Luar Biasa Sama Dari Wilson Dari Wilson Sudah 78 Kira Sudah Masuk 80 Wilson Ada Perimpong Ada Kocap Siap Untuk Menghadapi Preston Pertandingan Kali Ini Dia Ada Ravalti Story Bauer Josh Or Ben Pearson Ryan Letson Ini Pemain Mudah Epperton Maguire Sana Burke Ginelli Dan Potts Oke Wilson Ini Kalau Dulu Digadang Menjadi Wonder Kid Inggris Juga Sebenarnya Cuman Ada Beberapa Wonder Kid Yang Gajal Dibilang Oke Ini Starting Eleven Gue Turunkan Ada Dio Perimpong Kocap Bales Williams Harrison McHarris Schneider Dan Di depan Wilson Apadula Dan Bagus Gavi Bisa Dibilang Ini Starting Eleven Terbaik Yang Kita Punya Untuk Saat Ini Dan Ini Dia Guys Kick Pertama Pertandingan Antara Preston Not Hadapi Murky MFC Dan Dimulai Genele Asik Gara Verti Kali Ini Coba Tutup Wilson Kejar Terus Wilson Crossing Tengah Oke Ada Kocap Good Selama Ada Kocap Di Tengah Gue Masih Cukup Yakin Untuk Duel Bola Atas Ya Boleh Dicoba Kalau Untuk Seorang Kocap Kalau Interception Itu Seorang Haru Baris Jadi Kombinasi Yang Sempurna Antara Kocap Dan Haru Baris Cuman Kalau Untuk Menghadapi Premier League Gue Masih Belum Yakin Dengan Kemampuan Mereka Gue Butuh Satu Bagus Kosong Aduh Biasanya Kosong Tapi gagal Tadi Harrison Untuk Lepaskan Passing Ada Buk Kesana Nice Bagara Kecap Oke Kocap Kali Masih Masih Baris Masih Baris Tahan Bola Baris Nice Baris Kocap Bisa Menebel Pada Pring Sampong Nice Bagus Snedder Snedder Terlupa Terlepas Sekali Bagus Api Punya Kecepatan Masuk Ketengah Bagus Masih Bagus Ketengah Mungkin Sayang Sekali Dari Bola Ribbon Masih Belum Bisa Dijangkau Snedder Bagus Bagus Simunina Pedula Terbaca Berhasil Di Intercept Lini Belakang Preston Preston Masih Err Masih Err Sana Oke Maguire Ada kocap Kali ini Coba menutup Oke Tidak bisa Kalian Melewati Kocap Persinya Bag yang Pastinya Cukup Tangguh Untuk Saat Ini Buat Kita Josh Err Pearson Masih Pearson Berbahaya Kali ini Melebar Ragi dia Oke Offside Good Nice Maguire Harus Terjumpa Offside Kita Lihat Tipis Ya Oh Tidak Tipis Itu Jauh Sudah Jelas Banget Malahan Oh Ya Perimpong Kali Ini Snyder Masih Penek Udah Perimpong Lagi Bisa Lari Aduh Kontrolnya Astaga Malu-maluin Banget Ya Kan Tengok Kayak Gitu Cuy Jangan Sering Nah Redson Oke Nice Dapat Bakari Gitu Coba Mau Dapat Dula Bagus Masih Bagus Tahan Bola Dulu Mungkin Yes Perimpong Bisa Lari Mungkin Perimpong Punya Kecepatan Perimpong Aduh Nakal Oke Josh Earl Nakal Dan kartu kuning Kali ini Oke Good Kembaran Napadula Kembaran Napadula Siapa Namanya Mirip Banget Napadula Namanya Juga Pemain Bukan Pemain Real Pes Jadi Wajar Ada Kembaran Oke Menarik Menarik Juga Oke Pakai Oke Good Dapat Pelanggaran Oke Pelanggaran Kita Nice Yuk Pakai Pendek Aja Braz Nieder Bagus Kali Kali Kocap Masih Kocap Oke Bagus Kapi Terlepas Mungkin Bagus Sebelum Ledsen Kalian Balik Bisa Bahaya Mal Ledsen Kasih Garam Marty Ada Jini Alim Bilis Ayo Balik Balik Bilis Jangan Terlalu Jauh Oke Nice Masih Ada Harrison Untuk Cover Buar Bucap Kita Lihat Transisi Kita Cukup Bagus Ya Oke Nice Ini Dia Wilson Lari Mungkin Aduh Ada Story Sayang Oke Dapat Sebelum Ledsen Kali Masih Pirsen Masih Pirsen Oke Ayo Kocap Tahan Kocap Jangan Terlalu Bernafsu Kita Oke Ledsen Berkarin Di sana Kemong Perimpong Gila Dibain Mending Kita Oke Earl Oke Ko Perimpong Dapat Nice Ayo Masih Belum Tapi Ledsen Ada Maguire Mas Maguire Ko Perimpong Ucap Oh Oke Pelanggaran Gila Gak Bisa Diambil Bolanya Ya Kalau Gak Pelanggaran Gak Bisa Diambil Cuy Sulit Banget Untuk Berbola Aja Kemong Burk Kali Ini Kami Apapun Itu Ayo Nice Sekibar Menghasilkan Corner Kick Oke Not Bad Tapi Kita Harus Sepada Pastinya Ginelli Kita Mengambil Corner Kick Kemon Schneider Bisa Oke Good Ada Harrison Ternyata Di sana Oke Nice Ayo Dapat Bagus Kavi Duel Oke Bagus Dapat Nah Bisa Lari Bagus Ayo Lari Lari Aja Bagus Punya Kecepatan Pastinya Tidak Bisa Dikejar Ini Kalau Bagus Bagus Uting Tiang Astaga Masih Sempet-sempetnya Kena tiang Oper top Oke Good Brandon Aduh Pastinya Kali ini Bellis Ayo Lebih fokus Bellis Maguire Ayo Nice Langsung Tanggung jawab Gila Setelah Hilang bola Langsung Tanggung jawab Gila Ribet Oke Nih Fokus Kavi Terlepas lagi Masih Bagus Masih Bagus Canak Bagus Fokus Bagus Ketengah Ada Lapa Dula Nice Dan itu dia Simone Lapa Dula Akhirnya Memecahkan Kebuntuan kita Di menit Ke 45 Di penghujung Bumpa pertama Luar biasa Memanfaatkan Cutback Dari seorang Bagus Kavi Setelah beberapa Kesempatan Bagus Tadi Cutback pertama Bisa dibilang Gagal Berhasil dibaca Kemudian Serangan bagus Dari Kiri Tadi Juga Membetul Piyang Dan kali ini Kumpan Dari seorang Bagus Kavi Akhirnya Menemui Sasaran Dan bisa Dimanfaatkan Oleh seorang Simone Lapa Dula Good job My man Nice Ini goal Ke 16 Kita lihat Ya betul sekali Goal ke 16 Simone Lapa Dula Good Ayo Habis Kayaknya Sedikit lagi Pertama Akan Berakhir Preston Oke Betul sekali Itu dia Guys Uptime Result Dan Kita Sudah Ungguh 1-0 Menalui Goal Dari Simone Lapa Dula Nice Bila Akhirnya Di menit Ke 45 Lapa Dulan Yang Beromor Punggung 45 Juga Berhasil Mencetak Goal Oke Good Dan Kita akan Langsung Next Coba Kedua Pastinya Ini dia Kedua Udah Dimulai Langsung Coba Kembali Menekan Permain Morkim FC Aduh Gagal Tadi Terumbol Masih Dapet Frimpong Oh Bagus Bagus Kavi Terlepas Nice Masih Bagus Kavi Ayo Bagus Aduh Terlambat Salah Gue Agak Sedikit Ke kanan Dulu Bawa Bola Kanan Dulu Gue Kecoh Aduh Salah Sayang Bagus Umpannya Oke Genialing Berbahaya Keman Brian Williams Covering Berbahaya Oke Tepat Mengarah Ke Nadio Ke Winata Good job Cuman Nadio Masih ke Brandon Williams Howard Palace Masih Howard Palace Kasih ke Brandon Williams Lagi kali Masih bola Harrison Oke Belum berhasil Tapi Ayo Masih Harrison Di sana Coba menutup Letson Ayo Duel Ayo Nice Bagus Lari Bagus Ada peluang Situ Bagus Bagus Mungkin Oke Nice Terlepas Bagus Ayo Bagus Kavi Aduh Kocak Banyak Gila Gue Asih Mau Terubal Kelapa Dula Astaga Aneh 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 Sayang Lagi Lagi Peluang Aduh Terlepas Kali Ini Ada Brock Bersana Brandon Oke Dapet Nop Masih Belum Oke Nice Clearance Yang Sangat Bagus Dari Seorang Ibrahim Makare Itu Si Penting Oke Letson Tarik Keluar Dan Letson Punya Real Face Yang menarik Juga Oke Dan Schneider Gue tarik Gue ganti Tobi Carter Karena Gue Pengen Tobi Terus Mendapatkan Sempatan Bermain Juga Pastinya Oke Oh Berbahaya Nice Safe Terus Lihat Bagus Kavi Duel Masih Gagal Tengkutnya Sulit Bagus Kavi Duel Bola Atas Seperti Itu Cuman Tobi Carter Coba Menutup Loverty Di sana Ayo Dapet Carter Nice Meskipun Bola Keluar Gap Apa Yang penting Dapet Ya kan Gak Bisa Loh Mau Gocek Gocek Cuman Bekare Vrimpong Masih Gua Ayo Fokus Coba Mengganggu Udah Nice Itu Kalau gak Dganggu Bagus Penceng Shooting Bagus Oke Bakare Nice Ayo Harrison Bisa Lari Wilson True Ball Yang Bagus Kali Nice Wilson Bisa Wilson Masuk Tengah Tapi Sudah Sulit Oke Wilson Masih Wilson Ketengah Ada Carter Oke Bagus Terbuka Terlambat Bagus Bagus Astaga Men Oh Men Gila Tipis banget Cuy Bagus Masih Belum Bisa Mencetak Gila Itu Serangannya Cukup Bagus Tadi Oke Dan kali ini Gue langsung Tarik Bagus Apa Napa Dula Gue Tarik Keluar Gue Ganti Kamekkan Howard Dan Bagus Tapi Gue Tarik Gue Masukkan Telefonan Sepertinya Oke Mudah Mudah Dengan Masukkan Main Ini Bisa Merubah Permainan Kita Karena Bagus Sama Lapadula Udah Habis Banget Gue Gak Pengen Nanti Gue Paksain Tiba Tiba Amit Amit Di Tekal Lalu Tidera Cukup Parah Berapa Bulan Gak Mau Gue Ya Yang Penting Kita Bermain Fokus Saja Gue Masih Yakin Kemampuan Howard Dan Terpondan Terpondan Kemungkinan Besar Akan Menjadi Prospek Gue Juga Carter Terpondan Lari Terpondan Oke Nice Bisa lari Terpondan Oke Good job C'mon Terpondan Bisa Masuk Tengah Oke Nice Bagus Terpondan Masih Terpondan Carter Yang Ambil Sudah Bagus Niat Dari Terpondan Oke Bermain Lagi Dari Preston Not N Siapa Nih Ganti Nih Gak Ada Namanya Masih Ada Bug Seperti Itu Berapa Kali Update Berapa Giga Berapa Giga Tapi Yang Kayak Gitu Malah Gak Selesai Aneh Banget Masih Kebakare Toby Carter Kali Ini Toby Oke Makan Howard Masih Dapet Harrison Nice Ayo Masih Harrison Bakare Lagi Oke Di Tengah Kosong Carter Bagus Sesi Sedikit Gerakan Nari Howard Bagus Cuman Terubol Dari Tobi Carter Masih Agak Sedikit Kurang Dih Ayo Terambalik Perimpong Udah Habis Laminah Perimpong Ayo Masih Dapet Perimpong Oke Nice Perimpong Masih Belum Oke Berbahaya Berg Tengah Berbaik Oke Good Safe Oke Masih Ada Di Posisi Yang Benar Dia Itu Kalau Posisi Nadeo Salah Selesai Oke Ginelli Masuk Tengah Oke Bagus Kali Kocap Harrison Lebih Carter Kali Ini Bakare Oke Terubol Pada Oh Nice Come on Telfonan Ayo Telfonan Bisa Telfonan Bisa Untuk Gol Pertama Mungkin Come on Telfonan Astaga Salah Gue Asih Pengen Banget Lihat Dia Cetak Gol Pertamanya Cuy Harusnya Gue Bisa Ya Apa Namanya Kasih Bola Ketengah Si Michael Howard Udah Lari Tadi Masalah Sorry Banget Gue Terlalu Terobsesi Terlalu Terobsesi Untuk Gol Pertama Dari Telfonan Gue Seneng Lihat Main Kalau Cetak Gol Pertama Gitu Masalah Tapi Udah Oh Yes Dan Kita Berhasil Memetik Poin Penuh 3 Poin Penting 3 Poin Yang Cukup Prusial Buat Kita Pastinya Untuk Stay Di posisi Kita Paling Tidak Atau Bahkan Bisa Menggeser Tim Tim Yang Lain Ya Aduh Dengan Kemenangan Yang Cukup Tipis 1 0 Lumayan Gula Di Seorang Lapadula Juga Yang Pasti Ini Bisa Menambah Puni Puni Gula Lapadula Dan Mungkin Bisa Memepet Terus Daftar Top Score Mudah Mudah Meskipun Daftar Top Score Bukan Target Utama Kita Atau 8 Dibilang Cuman Kalau Ada Kesempatan Why Not Oke Apalagi Itu Email Yacht Player Wants Out Yuko Matsura Wanting To Cancel Contract Oke Jepang Yuko Lumayan Bagus Yuko Coba Cek Kalau Nanti Yuko Operating 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 Cik 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 Apa Si Yuk Cik 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 Atau Kita Sekalian Promosi Ini dia Air Lewis Gila 60 Operating Potensial 86 64 Gila Ini Gual Promosi Untuk Air Lewis Pemainan Muda Asal Inggris Ini dia Yuko Matsura Tadi CDM Operating Not Bad 57 Agility 70 Oke Nice Vision 67 Nice Gucau Balancer 69 Wow Lumayan Ya Jadi Gue Langsung Promosi Ini Jadi Ada Dua Main Sudah Gue Promosi Dan Kayaknya Satu-satunya Menesal Jepang Masih Yuko Matsura Ya Tapi Oke Kita Coba Lihat Aja Dulu Oli Thomas Bagus Benernya Menanti Aja Igor Cardozo Bentuk 81 Sayang Morgan Hall Oke Alfonso Alfonso Corea Potensialnya Bagus 37 Sampai 94 Cuman Overall German Ponce Oke Potensialnya Sudah 17 Tahun Kita coba Promosiin Aja Kalau memang Tidak Bagus Yaudah Kita bisa Jual Mungkin Di musim Depan Ramon Kanu Ini dia Pemain Yang Kalian Inginkan Dan Memang Potensialnya Bagus Dan Satu lagi Ismail Polasio Sebenarnya Belum bisa Promosiin Karena Masih Belusia 15 Tahun Oke Jadi Ada 5 Pemain Mudah Eh 5 4 Yang Sudah Gue Promosiin Ke Tim Senior Kita Mudah Mudah Nanti Bisa Kita Manfaatkan Dengan Baik Dan Ini Gue Pengen Lihat Apa Namanya Pemain Tadi Kita Lihat Dulu Yuko Matsura Oke Ini dia Yuko Matsura Masih 16 Tahun Spot Roll Prospect Oke Cukup Bagus Bodinya Cukup Lumayan Sebenarnya Masih bisa Itu Bermain Di Tengah Oke Dan Ini German Ponce Bisa Kiri Bisa Di Kanan Juga Oke Kemudian Kano An Exciting Prospect Oke Good Berarti Dia punya Kesempatan Untuk Prospect Oke 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 Nice Kemudian Satu Lagi Llewis Wow 17 Tahun Tapi Has Potential To be Special Ini Pemain Seperti Ini Yang Punya Has Potential To be Special Ini Kalau Kita Mangkatan Drill Bakalan Apa Namanya Bakalan Cepat Perkembangannya Oke Carly Haris Masih 18 Tahun Gila Tapi Berat 170 Mantep Oke Kemudian Bagus Kavi Kita Lihat 85 Men Wow Kemudian Wilson 79 Ya Oke Dikit Lagi Naik 80 Padahal Wilson Sama Bagus Gak Pernah Gue Masukkan Ke Drill Lagi Tapi Dynamic Potential Mereka Mantep Tadi Kalian Lihat Telfon Mantep Vilo Leo Carter Lapa Dula Howard Oke Jadi Ini Ada Main Main Kita Masih 22 Tahun Howard Masih Santai Masih Cukup Panjang Pastinya Karin Untuk Seorang Michael Howard Oke Dan Kita Akan Bermain Menghadapi Cardiff Di FA Cup Di round Ketiga Oke Lah Guys Mungkin Di next episode Aja Oke Guys Mungkin Sekinnya Dulu episode Kali ini Seperti Biasa Kalau Kalian Suka Klik Like Comment Dan Jangan Subscribe See you In the next Video Bye 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 Terima kasih.